Emak-emak di Riau ngamuk bakar kafe Remang-Remang Emak-emak di Riau ini sungguh greget Mereka turun tangan langsung membakar warung Remang-Remang yang selama ini diduga jadi wisata malam dan sarang prostitusi Akhirnya aksi main hakim itu sendiri pun mendorong polisi untuk menerdipkan panti pijat hingga warung Remang-Remang yang ada di Rokan Hulu Riau Kemarin ada ibu-ibu bakar warung atau kafe Remang-Remang di Rambah Hilir Ya, biasalah karena dipicu postingan media sosial Jelas Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiono Kamis 20 Juli 2023 di kutub travel.detik.com Penderdipan dilakukan setelah emak-emak membakar warung Remang-Remang Budi mengatakan penderdipan dilakukan bersama Sarpo Pepe setempat Sejumlah barang-barang seperti speaker dan alat karaoke lain turun diamankan Sarpo Pepe Sebenarnya ini rana Sarpo Pepe karena masuk perda Prinsipnya kita kerjasama menerdipkan demi keamanan, keterdipan, dan kenyamatan bersama tim bu Budi Dalam operasi gabungan itu, sejumlah warung Remang-Remang, panti pijat, dan penginapan di sisir Namun sayang, saat petugas tiba, beberapa pemilik warung sudah kabur Meskipun begitu, tim terus menyisil lokasi yang ada di perkebunan sawit Di sana, tim menemukan ada panti pijat yang diduga melidikan pijat plus-plus dan minuman keras Setelah diterusuri, mantan Kasubi di lantas polda Riau menemukan bilik-bilik pijat dan akhirnya dibongkar Kemudian meneritikan para ibu-ibu yang bakar kafe tersebut agar tidak terulang kembali Setelah penerdiban, tim kabungan turut memasang garis polisi di sejumlah warung dan kafe Sementara pemiliknya sudah didata untuk selanjutnya diperiksa pada Senin 31 Juli mendatang Jadi menurut bagaimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya